Intro Program hilirisasi yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi Dodo membuat Indonesia akan meralui keuntungan sekitar 8.128 triliun rupiah. Keuntungan itu diperoleh dari program hilirisasi 21 komoditas dari sektor pertambangan dengan berbagai varian. Dalam sambutan upacara pembukaan Hannover Messe 2023 di Hannover Kongres Centrum Hannover Jerman pada minggu 16 April lalu, Presiden Jokowi menjelaskan peta jalan untuk program hilirisasi sampai pada tahun 2040. Peta jalan itu dibuat untuk 21 komoditas termasuk diantaranya adalah komunitas pertambangan. Di hadapan para investor Jerman, Presiden Jokowi menjelaskan Indonesia sangat terbuka untuk investasi dan kerjasama diantaranya dalam hilirisasi industri dan ekonomi hijau. Oleh karena itu, Indonesia tidak akan menutup diri untuk kegiatan investasi. Menurut Presiden Jokowi, dalam membangun hilirisasi industri, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar. Hal ini terlihat dari proyeksi nilai investasi dalam peta jalan hilirisasi Indonesia yang mencapai 8.128 triliun rupiah. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga menekankan kognitmen Indonesia dalam menjaga keberlangsungan lingkungan yang terlihat dari sejumlah aksi nyata yang telah dilakukan dalam memperbaiki lingkungan serta upaya melaksanakan transisi energi. Terima kasih.